Intro LUNCURAN UANG KERTAS KEMERDEKA INDONESIA Yang ke 75 tahun memilih keadaan yang sangat mendalam Namun, kira-kira masyarakat sudah tahu belum sih Tentang adanya uang tersebut? Yuk yuk kita cari tahu! Kalau dari berita cuma lihat-lihat berita doang Tapi kalau bentuk, lihat risik saya Yang 75 ya, tahu? Dilansir dari laman resmi Bank Indonesia Uang pecahan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pada 17 Agustus 2020 Sebesar Rp75.000 merupakan alat tukar yang sah Dan juga sekaligus sebagai kado ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke 75 Kalau maknanya nggak tahu sih Cuma paling ulang tahun Indonesia kemerdekaan Tampilan desain pada uang kertas Rp75.000 Memiliki banyak makna dan perbedaan dengan uang rupiah sebelumnya Yang paling mencolok adalah angka 75 yang lebih besar daripada angka ribuannya Dengan tujuan penekanan pada hood RI ke 75 Dan juga pada bagian depan uang diwarnai oleh gambaran peristiwa proklamasi kemerdekaan 45 Dan pada bagian belakang, terdapat gambar anak-anak Indonesia yang menggunakan berbagai macam pakaian adat daerah Yang menggambarkan kemerdekaan di Indonesia Nggak tahu Nggak tahu Aku nggak tahu Nggak Dilansir dari kompas.com Uang ini dapat dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia Dengan membuktikan kartu tanda penduduk atau KTP Dan memesannya pada website resmi Kemesanan dilakukan dalam dua tahap Yakni tahap pertama pada tanggal 17 Agustus 2020 Sampai dengan 30 September 2020 Dan tahap kedua dibuka pada tanggal 1 Oktober 2020 hingga selesai Penukaran uang dapat dilakukan di kantor pusat Bank Indonesia Dan 45 kantor perwakilan Bank Indonesia dalam negeri Di semua provinsi dan beberapa kota atau kabupaten Dari cuplikan tersebut kita bisa mengambil bahwa Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya uang tersebut Saya Talita Lozerta beserta kru yang bertugas pamit undur diri Dari Bojung Gede melaporkan untuk Jurnal POS TV Terima kasih telah menonton